Suasana haru terlihat di kantor KPAID Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Kamis 17 Februari sore. Enung Siti Jainab tak kuasa menahan tangis saat menerima bayi yang dikandungnya setelah terpisah sejak dilahirkan nantaran diambil kerabat. Diberitakan sebelumnya, sepasang suami istri asal kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya, mengaku kebingungan harus menebus bayinya yang baru dilahirkan tiga pekan. Mereka harus menebus bayi itu kepada kerabatnya sebesar 25,3 juta rupiah. Keduanya pun melapor dan meminta bantuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah, Kabupaten Tasikmalaya, karena selama ini tak punya uang untuk penebusan bayinya. Atau menuturkan sesuai keterangan pasangan suami istri tersebut kejadian itu bermula saat Enung melahirkan anak keduanya di rumah pada 18 Januari 2022. Proses kelahirannya itu dibantu oleh seorang bidan di wilayah setempat dan didampingi kerabatnya berinisial N, warga asal kecamatan Lawisari, Kabupaten Tasikmalaya. Saat proses melahirkan, sang ibu beberapa kali mengalami pendarahan. Kendati demikian, bayi yang dikandungnya selama dan dalam kondisi sehat. Kemudian berselang sehari usai proses lahiran, tiba-tiba En memanggil ibu bayi itu ke rumahnya di Lewisari. En menyebut bayi tersebut dibawa olehnya. Dalam kondisi sehari habis melahirkan, ibu itu disodori selembar kertas oleh En dan tak dibaca terlebih dahulu untuk ditanda tangani. Ibu bayi itu mengira, kertas tersebut adalah kelengkapan administrasi usai lahiran. Ternyata, isi selembar kertas itu adalah perjanjian hak asuh bayi. En ini memberikan uang 1 juta rupiah terlebih dahulu, kemudian ditambah 1,5 juta rupiah, namun ditolak oleh ibu bayi. Dari Tasik Malaya, Jawa Barat, Tim Liputan Madu TV, Mawartaka.